Para pemain Bayangkara FC, baik tim inti maupun sejumlah pemain internal Polri yang akan diseleksi, lakukan latihan di lapangan Mapolda, Jawa Timur, Jumat sore. Namun pelatih Simon McManamy masih belum memimpin latihan karena baru tiba di Surabaya pada Jumat sore. Mantan pelatih tim Nas Filipina itu dijadwalkan memimpin latihan tim milik Polri pada Sabtu pagi. Saat latihan bersama pada Jumat sore, tampak pemain baru Dendi Sulistiawan sudah bergabung bersama Putu Gede dan kawan-kawan. Mantan pemain Persela Lamongan ini, Optimis, dapat membawa Bayangkara FC berprestasi di ISL yang akan bergulir bulan Maret mendatang. Ya, Alhamdulillah cukup baik ya mas ya. Masalahnya dari manajemen, staf pelatih, juga rekan-rekan juga menerimanya cukup baik. Jadi ya, enak aja. Ya mungkin, yang pertama mungkin bisa bermain legulel kayak di Lamongan. Bisa main inti itu aja sih. Meski sudah melakukan beberapa kali latihan, sejumlah pemain seperti Evan Dimas Darmono, Ilhamuddin Armain, dan Zulfiandi belum ikut bergabung karena masih diistirahatkan. Begitu juga tiga pemain asing, yakni Otavio Dutra, Liu Jun, serta Diego Furtuoso yang mengalami cedera. Sonimis dan Nanto, laporkan untuk NET.